Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemirsa Bupati Bandung Dadang Supriyatna membuka secara simbolis kick-off penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2024-2025 di seoreang Kabupaten Bandung. Mengusung tagline PPDB bedas calakan, cerdas aktif dalam melanjutkan Bupati Bandung menegaskan proses PPDB tahun ini berjalan dengan transparan, akuntambal dan juga menjunjung tinggi semangat pemerataan. Bertempat di salah satu hotel di kawasan soreang Kabupaten Bandung, Bupati Bandung Dadang Supriyatna secara simbolis membuka kick-off penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2024-2025. Dengan mengusung tagline PPDB bebas calakan, cerdas aktif dalam melanjutkan, Bupati Bandung menegaskan proses PPDB tahun ini berjalan transparan, akuntabel dan menjunjung tinggi semangat pemerataan. Dalam PPDB tahun ini pun, Bupati Bandung beserta Forkopimda dan Saiberpungli melakukan penanda tanganan komitmen dukungan agar proses PPDB berjalan secara lancar tanpa ada masalah. Artinya, kalau berdasarkan laporan, bahwa ketersediaan, daya tampung untuk anak titik kita insya Allah untuk TK, SD, dan SMP relatif aman. Semuanya bisa tertampung, tetapi yang menjadi kendala, kami masih menghitung, kalau lulusan atau existing dari lulusan SMP yang tentunya akan melanjutkan ke SLTA. Apakah sekolahnya di sekitaran yang ada, SLTA atau di pesantren, dan sebagainya, atau sebagainya bagaimana, nanti kita lihat kemenganan dua minggu depan. Ditambahkannya, Bupati Bandung pun menghimbau kepada masyarakat agar Kabupaten Bandung agar melakukan pendaftaran anak-anaknya melalui prosedur yang sesuai dan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Informasi tadi pemirsa mengakhiri perjumpaan kita di seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Pemirsa saksikan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda mewakili kerabat kejabat tugas saya Farah Mumtaz pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.